Sejak beberapa hari terakhir, harga ayam potong di kota Kuala Tungkal mulai mengalami penurunan harga, di mana sebelumnya harga ayam potong maupun telur sempat mengalami lonjakan harga di pasaran. Meski kerap tidak stabil, namun harga ayam potong dan telur ayam kerap diburu masyarakat, sebab harga dua jenis bahan tersebut selalu dicari untuk kebutuhan lauk pauk masyarakat. Hal ini seperti diungkapkan oleh pedagang ayam potong di Pasar Parit I, Abdullah. Menurutnya, harga ayam potong mulai turun sejak beberapa hari terakhir atau pasca lebaran. Yang mana sebelumnya, harga ayam potong sempat berada di angka Rp38.000 per kilonya, namun saat ini turun di harga Rp32.000 per kilonya. Harga tersebut dinilai cukup murah, bahkan dipastikan akan turun kembali di harga normal, yakni Rp28.000 per kilonya. Meski demikian, untuk penjualan justru sepi pembeli. Selain harga ayam potong, saat ini telur ayam juga mulai turun harga. Dari yang sebelumnya di harga Rp50.000 per satu papan, turun menjadi Rp48.000 per satu papannya. Harga ayam potong mulai turun menjadi Rp50.000 per satu papannya. Kemarin sempat berapa? Kemarin Rp50.000. Kalau kayak telur yang lain itu, kayak bebek? Kalau bebek tinggi naiknya. Berapa tuh? Ya, tiga setengah lah. Satunya ya. Kalau per satu papannya berapa? Kalau satu papannya, satu papannya Rp50.000. Rp50.000 ya. Biasanya berapa tuh? Biasanya Rp90.000. Rp90.000 naik ya. Kalau kayak telur kuyuk? Telur kuyuk Rp45.000. Oh, lima ya. Itu naik juga ya? Naik. Biasanya tingkat kecil.